Pak Putri dengan silat puasa menurut anak-anak ribut, sahabat rata-rataan saya, untuk menyerahkan pendapat sahabat pengadilan dari seorang warga negara Indonesia, yaitu Ibu Megawati Spanowo. Sehingga Ibu Megawati, dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia, mengajukan diri sebagai amikus kurai, atau sahabat pengadilan. Dan ini terlampir dengan juga tulisan tangan dari Ibu Megawati Spanowo Putri, buat teman-teman pers. Ini Mas Sasto. Kanan Mas Sasto. Mas Sasto kanan juga ya. Semua otentik. Ada tulisan tangan dari Ibu Megawati Spanowo. Perlu dibaca? Boleh. Jadi, ini ada seluruh pertimbangan-pertimbangannya yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amikus kurai, dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa. Semoga ketuk palu mahkamah konstitusi bukan merupakan palu gudang, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini, pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan, dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin. Ya Ruhu Alamin. Berhormat saya, Megawati Sukarno Putri, ditandatangani, merdeka, merdeka, merdeka. Jadi, berdekatan oleh beliau, lengkap dengan seluruh pendapat hukum sebagai sahabat pengadilan. Dengan demikian, secara resmi, kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya Immanuel Pak Solit, kami mewakili Biro, Pemas dan Kotok Tol. Kami terima surat dari Ibu Megawati Sukarno Putri yang diwakilkan langsung oleh Pak Pastor Kristianto setelah pemerintah kuasa. Dan kami akan pastikan surat ini akan diperima langsung oleh Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi sihatan ini juga. Ya. Terima kasih. Terima kasih.